Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di konten penasaran Menjawab keresahan muda mudi masa kini Bersama saya Nadiem dan sudah ditemani dengan Ustadz Maimun Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Makin segar saja Biasa karena covid Di rumah terus Jadi kita sudah Ini Ustadz mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari muda mudi Yang penasaran dan mau tahu jawaban-jawabannya Mungkin dari keresahan-keresahan mereka Bermacam-macam ini pertanyaannya Mungkin kita langsung ke pertanyaan Ada yang bertanya Kalau saya berkorban Apakah itu otomatis sudah terhitung zakat bulanan juga Atau harus bayar zakat bulanan tetap Kalau misalnya kita sudah berkorban gitu di tahun ini Apakah tetap harus bayar zakat? Jadi gini Zakat itu kan Sesuatu yang sifatnya wajib Sedangkan idul kurban itu yang sifatnya sunnah Jadi kalau seseorang punya harta Yang wajib dikeluarkan sunnah dulu apa zakat? Yang wajib dulu Yang wajib dulu tentu zakat yang dikeluarkan Kalau ada sisa baru dikeluarkan Yang sunnah Infak termasukannya idul adha Kurban dan sebagainya Termasuk memberikan hadiah Nah kurban itu adalah bentuk Dia rasa syukur kepada Allah Dan dia dengan rasa syukur ini Membuatkan Mengembirakan dengan idul adha Berkorban Dan dengan kurban itu nanti dia dapat Tumpakan atau istilahnya Kendaraan ketika di surga Kendaraan di surga Makanya Orang yang lagi berkorban itu Mulai satu dul hijah Itu tidak lagi boleh dipotong rambutnya Tidak boleh dipotong kubunya Karena kuku, rambut dan sebagainya Itu akan menjadi saksi dan diampuni Kuku yang selama Makanya dia biarkan aja Sampai panjang gitu Nanti hukumnya makruh untuk dipotong Karena dia akan menjadi saksi di harapan kiamat Itulah yang akan dikorbani Jadi ketika dia kurban dengan satu gitu Tumbuhannya daging Tumbuhnya tulang Tumbuhnya rambut Tumbuhnya kuku Itu menjadi hal yang menyaksikan kita di hadapan Allah Itu yang akan naik Tumpangnya Jadi kalau misalkan kuku kita terpotong Berarti kuku kita tidak mendapatkan rahmat pada saat Apa namanya Pemotongan Karena tanggal satu kan Sampai tanggal satu Sampai tanggal sepuluh Sudah jelas ya Jadi teman-teman Terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan muda-mudi yang resah dan penasaran Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya MMB Bremen Dan kalau yang mau bertanya juga bisa langsung aja ke link bit.ly Slash penasaran MMB Nanti linknya ada di diskusi Oke Saya Anadim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pas itu Seperti senang Terima kasih